Kebayangkan saat musisi favorit kamu mulai mengumumkan mereka akan tampil di Coachella? Atau ketika selebriti dan influencer mulai mengamerkan outfit mereka? Coachella tuh udah dianggap sebagai salah satu festival paling pecah di dunia dimana dilaporkan tahun 2012 Coachella merauk pendapatan kotor 47,3 juta USD atau sekitar 700 miliar rupiah. Sedangkan rekor pendapatan kotor tertinggi diraih pada tahun 2017 di angka 114 juta USD atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Dan di tahun ini dengan hadirnya Blackpink sebagai artis Asia pertama dan girl group yang menjadi headline Coachella mereka juga menarik 125 ribu penonton untuk set mereka dan membuat 250 juta orang menonton penampilan mereka di streaming terbanyak dalam sejarah Coachella. Jadi siapa yang memulai Coachella dan gimana perjalanan festival ini? Halo gue Tiara dan ini Money Talks. Belum lama ini Coachella 2023 digelar selama 2 akhir pekan, 14-16 April dan 21-23 April. Berbagai musisi pepan atas tampil di panggung yang berbeda seperti Labyrinth, Blink-182, Willow Smith, Bad Bunny hingga Blackpink. Dan tahun ini uniknya Coachella membuka live streaming gratis di YouTube. Jadi bagaimana perjalanan Coachella dimulai? Kalau folks tahu di tahun 1999 terjadi tragedi festival musik terkelam sepanjang sejarah, tragedi festival Woodstock. Festival tersebut berujung tragis karena semua penonton yang hadir harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka terkena sengatan matahari sedangkan air kemasan dan makanan yang dijual di area konser harganya sangat mahal dan jumlahnya terbatas. Banyak penonton akhirnya melakukan tindakan nekat, salah satunya melakukan pencurian ATM. Seperti saat Insane Clown Posi atau ICP tampil, mereka sempat menghasut penonton dengan melempar uang 100 USD ke arah penonton. Mereka justru terlihat gembira saat terjadi huru-hara di penonton. Toilet yang tersedia juga banyak yang rusak sehingga semakin membuat banyak penonton naik pitam. Karena membutuhkan air, mereka juga mensabotase pipa-pipa penyalur. Tragedi Woodstock 1999 dimulai ketika Lim Biscuit mulai naik panggung. Setelah Lim Biscuit memainkan lagu Break Stuff, kekerasan dan kekacauan mulai terjadi di sekitar panggung utama. Fred Garst, vokalis band, menghasut kerumunan untuk berteriak dan membuat tingkaran. Ribuan orang berdesakan ke depan panggung dan mereka mulai moshing atau gerakan enerjik dan kasar dalam lingkaran dan crowd surfing atau orang melompat ke kerumunan dan didorong ke depan oleh kerumunan. Para penonton yang tidak terlibat dalam moshing dan crowd surfing mulai kejepit dan tidak dapat bergerak bebas dan beberapa orang mulai mengalami kepanikan. Sepanjang penampilan musisi asal Florida itu dilaporkan sebanyak 4 kasus pemerkosaan. Bahkan salah satunya dilakukan secara berkelompok. Selain itu, aksi menyalakan lilin yang seharusnya mengiringi penampilan Red Hot Chili Peppers justru memicu aksi anarkis. Salah satunya membakar pengarah suara. Insiden tersebut kemudian memicu aksi penjarahan. Dalam 3 hari penyelenggaraan Woodstock Festival, polisi telah menangkap sebanyak 44 orang. Sementara 3 orang meninggal dunia dan 1.200 orang harus menjalani perawatan medis. Woodstock 1999 diingat sebagai peristiwa kelam yang berujung tragedi. Balik ke Coachella. Masih di tahun yang sama beberapa bulan setelah tragedi ini, Coachella pun hadir sebagai Coachella Valley Music and Arts Festival. Diadakan di Empire Polo Club di Indio, California, acara ini terletak di lembah Coachella Inland Empire di Gurun, Colorado. Coachella diinisiasi oleh Paul Tollett dan Rick Van Santen, dua promotor yang memimpin Golden Voice, sebuah perusahaan produksi konser. Mereka ingin menampilkan artis-artis yang berkualitas serta menunjukkan berbagai genre. Namun saat itu Coachella tidak sukses, bahkan penyelenggara merugi besar karena alasannya ya masih trauma dengan kejadian Woodstock. Mereka hanya dapat menjual sepertiga dari total tiket. Karena mendapatkan sedikit perhatian, festival tersebut dibatalkan pada tahun 2000 dan kembali diadakan pada tahun 2001. Sejak itu popularitasnya semakin meningkat. Secara stabil pendapatan Coachella selalu naik setidaknya 10 juta dolar setiap tahunnya. Kalau kita kilas balik, tahun 2001, Tollett menjual Golden Voice ke Ensure Entertainment Group atau AEG senilai 7 juta USD atau 105 miliar rupiah. Tahun 2002, pendapatan dan pengeluaran Coachella hampir seimbang dengan lebih dari 55 ribu pengunjung. Tahun 2003, promotor menyediakan tiket terusan dua hari dan sejak itu pendapatan Golden Voice meroket. Di tahun 2006, Coachella mendapatkan profit mulai dari 9 juta USD atau 134 miliar rupiah. Tahun 2007, Coachella mendapatkan profit 16 juta USD atau 239 miliar rupiah. Dan di tahun 2017, Coachella mendapatkan profit 114 juta USD atau 1,7 triliun rupiah dengan lebih dari 250 ribu pengunjung. Fakta unik lainnya yang harus folks tahu, dulunya Coachella merupakan festival musik yang berlangsung 2 hari sampai tahun 2007. Setelah itu, mereka mulai memperpanjang menjadi 3 hari pada tahun 2010. Harga tiket naik hampir 1000% selama 20 tahun. Dari 50 USD menjadi hampir 500 USD tahun ini. Selain menghasilkan jutaan dolar pendapatan, Coachella memiliki dampak signifikan pada bisnis lokal. Bisnis di Indio dan sekitarnya mendapatkan cuan dari peningkatan para wisata yang mengarah pada peningkatan penjualan dan keuntungan bisnis lokal. Seperti restoran, bar, dan hotel. Serta menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat. Dengan banyak bisnis menyewa staff tambahan untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Pada tahun 2020, festival Coachella dan festival-festival lainnya di seluruh dunia harus dibatalkan karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pembatalan festival Coachella di tahun 2020 menyebabkan hilangnya pendapatan yang diharapkan dari konsumen. Dan pengunjung yang akan membeli tiket, makanan, minuman, merchandise, dan layanan lainnya yang tersedia selama festival. Selain itu, banyak pekerja dan pengusaha lokal yang bergantung pada festival tersebut untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Juga merasakan dampaknya secara langsung. Pembatalan Coachella di tahun 2020 telah merugikan perekonomian lokal sebesar 700 juta USD. Bagi pekerja lepas dan pengusaha lokal yang terdampak oleh pembatalan festival, hal ini dapat menjadi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, keputusan untuk membatalkan festival Coachella di tahun 2020 sangat mempengaruhi perekonomian lokal yang bergantung pada keberadaan festival tersebut. Tiket Coachella 2022 untuk akhir pekan pertama terjual habis dalam waktu 75 menit. Hal ini menunjukkan tingginya minat orang-orang untuk menghadiri festival musik tersebut yang dapat disebabkan oleh artis-artis ternama yang tampil di sana. Seperti Harry Styles, The Weekend with Swedish House Mafia, Billie Eilish, Megan Thee Stallion. Coachella menyediakan fasilitas camping bagi para pengunjung yang berminat untuk menginap selama festival berangsung. Ada beberapa jenis fasilitas camping yang tersedia di Coachella. Seperti car camping untuk kendaraan, tent camping untuk tenda, serta fasilitas camping VIP. Fasilitas camping ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti toilet, shower, dan area makan yang nyaman. Para pengunjung yang ingin camping di Coachella biasanya harus membeli tiket camping terpisah dari tiket masuk festival. Camping di Coachella menjadi salah satu pengalaman yang sangat dinantikan oleh para pengunjung karena selain lebih hemat biaya, juga memberikan pengalaman unik dan menarik dalam menjelajahi festival musik dan seni ini. Pada tahun 2012, karena semakin diminati, penyelenggara mengubah Coachella menjadi festival di dua akhir pekan yang terpisah. Jumlah bayaran para headliner Coachella berubah setiap tahunnya. Meskipun belum pernah diungkapkan secara resmi oleh Coachella, sejumlah rumor mengatakan bahwa pendapatan headliners mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Menurut laporan Podcast Capital, Bad Bunny dibayar sekitar 5 juta USD atau sekitar 74,6 miliar rupiah untuk menjadi headliner Coachella 2023. Perkiraan nominal bayaran decking pun kemungkinan serupa atau lebih. Coachella menjadi festival musik dan seni yang cukup kontroversial. Berawal dari tragedi festival Woodstock di tahun 1999, Coachella hadir sebagai alternatif yang lebih aman dan berkualitas bagi para penggemar musik dan seni. Meskipun awalnya mengalami kerugian besar dan mendapat sedikit perhatian, Coachella tetap bertahan dan semakin sukses dari tahun ke tahun. Kamu pernah ke Coachella atau tertarik untuk hadir ke festival ini tahun depan? Share pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa follow Finvog Money dan subscribe YouTube channel kita supaya kamu gak ketinggalan Money Talk berikutnya. Bye! sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!